Halo guys, bagaimana nih kabar kalian semua? Mimin selalu dan selalu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Oh iya guys, momong-momong Mimin dah kangen nih dengan kalian semua. Kangen pula ingin berbagi ilmu dan informasi update tentang aneka macam buah unik buat kalian. Kali ini ikutin Mimin sampai di penghujung video ya. Mimin mau ajakin kalian membahas buah yang super unik dan langkah. Buah, nama buahnya adalah buah keben. Perhatikan dengan seksama ya guys. Ini adalah ciri-ciri dari buah keben. Buah keben ini memiliki nama latin Baringtona Asiatica. Buah keben ini sangat banyak tumbuh subur di pesisir Asia Tropis dan Pasifik. Buah keben juga memiliki nama lain yang nih buah pukat lau. Buah keben memiliki ciri khas daunnya sangat rimbun dan lebar. Buah keben juga sering digunakan sebagai tanaman perindang. Bentuk buah keben ini cukup besar. Kurang lebih ukurannya sebesar genggaman tangan orang dewasa. Buahnya berbentuk menerupai stupa persegi 4 atau 5 terbalik dengan ujung yang sedikit lancip menghadap ke atas. Pohonnya tegak. Batang tampak bekas tempelan daun yang besar. Tinggi pohon bisa mencapai ketinggian 7 sampai 50 meter. Dan berdiameter 50 cm. Batangnya agak bengkok dan bercabang rendah. Bentuk daunnya lonjong bula telur sungsang. Perbungaan buah keben berbentuk tandan di ujung. Kelopak bunganya berwarna hijau seperti tabung panjang. Dan daun mahkotanya berwarna putih dan menjorong. Benang sarinya berwarna memerah. Di ujung putih memerah ujungnya. Oh iya guys, buah keben ini saat muda berwarna hijau ya. Dan akan berubah berwarna coklat saat sudah tua. Kulit buahnya halus dan licin. Kulit dalamnya berserabut seperti kelapa. Di dalam satu buah terdapat satu biji yang terletak di bagian tengahnya. Buah keben ini juga sangat banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan ya guys. Salah satunya sebagai obat sakit perut, obat termatik dan juga dapat sebagai obat luka. Perlu kalian ketahui juga bahwa buah kebel ini ekstrak batang dan bijinya dapat digunakan sebagai racun karena mengandung Z saponin. Dan juga dapat membunuh ektoparasit seperti lintah lho guys. Guys, jeti buah keben ini bisa dikatakan sebagai buah tanaman obat dan juga tanaman hias ya. Buah kebel ini tergolong ke dalam tanaman berumur panjang dan termasuk famililestidiasian. Oh iya guys, buah kebel ini masuk di dalam jenis tumbuhan. Mangrove yang tumbuh di tepi pantai. Guys, buah keben juga memiliki nama lain di setiap daerah masing-masing. Di antaranya adalah disebut butun di daerah Sunda, nama kebena di daerah Jawa, nama bitung di daerah Sulawesi Utara, nama kebena kebena di daerah Bali, nama utang di daerah Elowar, dan nama Maliu di daerah Papua. Guys, wajib kalian ketahui juga bahwa buah kebel ini asal mulanya berasal dari Madagaskar ya. Dan buah kebel ini saat dimakan langsung rasanya adalah sepet ya guys. Guys, tak terasa sudah lebih dari 3 menit Mimin menjelaskan tentang ciri-ciri dan kasiat dari buah kebel yang unik ini ya. Oh iya guys, di daerah kalian apa ada nama lain lagi dari buah kebel ini guys? Silahkan spill di komentar ya. Kalau gitu Mimin undur diri dulu ya guys, senang rasanya bisa berbagi. Ilmu pengetahuan tentang aneka ragam buah-buahan dan unik dan langka kepada kalian semua. Salam sehat dan bahagia selalu buat kalian. Love you and bye-bye.